halo halo teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di video kali ini kita akan kedatangan mesin cuci manual dengan kerusakan pencuci nya tidak bisa berputar ya teman-teman sekarang kita coba nah ini bisa dilihat ya dia tidak berputar padahal untuk pemernya sudah berjalan teman-teman artinya dinamonya ini enggak mau berjalan ya Nah untuk selanjutnya kita langsung ambil tiga kabel yang dari dinamo wash ya untuk yang sebelah kanan ini Nah kita coba pakai avometer teman-teman Ayo kita konekin antara satu dengan yang lain di sini tertera angkanya tidak masuk ya teman-teman tidak connect dan kita coba satu kali lagi nah ini kalau yang ini terhubung ya artinya ada salah satu kabel yang putus ya yang di dalam sepulnya Nah untuk dinamo yang putus seperti ini asalkan dia itu tidak terbakar ya atau gosong ya itu masih bisa diperbaiki teman-teman saya sudah bikinkan videonya untuk cara memperbaiki dinamo yang putus seperti ini ya Hai teman-teman bisa cek di deskripsi karena video kali ini saya enggak berbagi tutorial untuk memperbaikinya saya hanya berbagi tutorial cara mengganti dinamo yang baru ya teman-teman Nah untuk langkah selanjutnya selanjutnya kita lepas dulu untuk funfilnya lalu kita buka baut yang bodi disini ya teman-teman ketika abang 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 selamat menikmati oke jika terlepas teman-teman selanjutnya kita buka baut yang masuk ke di bagian pengering ini teman-teman nah ini menggunakan kunci 8 kita lepas oke selanjutnya tinggal kita tarik seperti ini teman-teman lalu kita pisahkan ya agar tidak mengganggu ketika kita mau bongkar dinamonya oke selanjutnya kita buka baut yang ada di dudukan dinamonya ini disini ada 3 baut ya selanjutnya kita buka pulinya dulu teman-teman kita kasih pelumas agar pas waktu ditarik itu tidak keras ya teman-teman selamat menikmati 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 oke kita pasang kembali ya teman-teman oke untuk langkah terakhir ya kita akan menyambung kabelnya dan ini kabel warna kuning dan abu-abu ya teman-teman ini dari kapasitor menuju ke tamer ya teman-teman yang abu-abu juga sama dari kapasitor menuju ke tamer ya nah ini yang mengatur bolak-baliknya ya teman-teman untuk putarannya dan ini untuk kabel yang dari dinamo dan ini yang kabel yang dari setrum dan ini untuk diagramnya ya teman-teman biar teman-teman tidak bingung nah seperti ini untuk warna putih itu kita langsung sambungkan ke setrum ya teman-teman atau jalur colokan itu dan yang warna kuning dan merah ini kita sambungkan ke pembagian tamer yang tadi ya teman-teman yaitu warna kuning dan juga abu-abu teman-teman nah seperti ini ini kan warna putih ya kita langsungkan ke setrum dan selanjutnya ini untuk setrum yang dinamo pengering ya kita jadikan satu selanjutnya nah ini tinggal warna merah dan juga kuning ya teman-teman yang kuning kita sambungkan ke yang kuning sebenarnya ini sama teman-teman mau ditaruh di abu-abu ataupun kuning sama saja cuma untuk biar sama ya untuk warnanya dan yang abu-abu ini kita sambungkan ke kabel yang warna merah seperti ini nah kalau sudah seperti ini selanjutnya kita coba teman-teman sebelum dicoba kita tutup dulu ya teman-teman agar lebih aman ya kita tutup seperti ini dulu oke teman-teman sudah berputar ya artinya sudah berhasil selamat mencoba semoga berhasil ya teman-teman selamat mencoba